assalamualaikum salam sehat teman kalian perhatikan regulator step-up mini saya ini mantap sudah saya gunakan hampir 8 bulan lebih dan masih oke dan video ini akan mengulang membahas ini karena ada permintaan cara pemasangan dibuat secara lebih detail kebetulan modul ini belum saya beri pendingin dan lubang pendingin jadi masih rapat sekali hingga menimbulkan panas lalu saya rakit ulang nanti akan saya tunjukkan secara detail outputnya tetap tidak saya tambah saya pasang kabel saja seperti ini agar irit dan sudah saya tambah lubang untuk sirkulasi angin dengan menggunakan bor tentunya secara acak saja dan sudah saya tambah kipas otomatif on off Oke kita lihat dahulu hasilnya saya menggunakan charger 10W terlihat sebagai sumber tegangan inputnya artinya kemampuan PSU step-up ini tergantung dari sumber yang kita gunakan Oke saya rapikan dahulu perhatikan tegangan inputnya terbaca 5,23 volt jadi karena menggunakan sumber tegangan input dengan charger HP jadi PSU mini ini sangat cocok untuk kalian mencoba-coba dan tentunya sangat irit ya tegangan terbaca 11,9 volt perhatikan akan saya tes tegangan minimum bila menggunakan tegangan input 5 volt ya tegangan minimum sebesar 5,8 volt karena input yang kita gunakan sebesar 5,23 volt lalu saya coba tegangan maksimumnya kalian perhatikan modul ini menurut saya mantap bisa digunakan untuk tegangan maksimum sampai 56 volt Oke saya rubah ke minimum lagi lalu saya coba beri beban LED saja dan ingat sekali lagi kemampuan input hanya 10 Watt jadi penggunaan PSU ini jangan lebih dari 10 Watt selamat menikmati perhatikan secara teori Wattnya 12,1 x 1,13 sekitar 13 Watt sedangkan inputnya 5,23 x 1,6 sekitar 6 Watt kenapa bisa begitu saya pun tidak dapat memberi ulasan teorinya secara lengkap yang pasti pada inputnya maksimum jangan lebih dari 10 Watt dan PSU ini sangat mantap bila digunakan sekitar 10 Watt hanya hangat saja kipas pendinginnya pun belum menyala oke lalu saya coba dengan input switching 12V 10A agar PSU ini bisa kita tes maksimum setelah saya coba sekitar 2 jam lebih sepertinya ini sudah bisa nyala continue kalian perhatikan kipasnya sudah on dan ini continue 4,5 Ampere dan panas pada bodinya sekitar 60 derajat dan saya diamkan kembali ternyata dengan menggunakan kipas modul ini bisa kerja maksimum mantap bukan? oke bagaimana membuatnya? modul ini bisa saya pasang kipas kipas mendinginnya dan membuat lubang sirkulasi kipas yang saya gunakan 12V oke modul yang saya gunakan step up XL6009 saya beli di online modul ini sudah dilengkapi disable port fungsinya untuk menonaktifkan modul perhatikan XL6009 adjustable DC to DC step up booster power modul PCB merah ingat PCBnya harus merah karena banyak modul di pasaran spesifikasinya tegangan input 3-32V disarankan 5-32V dan outputnya 5-50V pada arus maksimum 2,5A dan input arus maksimumnya 4A inputnya saya menggunakan USB female dan ini otomatis kontrol suhu perhatikan cara membuat gagang potensiometernya agar dapat diputar saya menggunakan kayu dan logam yang dapat disolder dan cara ini awet sudah hampir 8 bulan pertama saya tambah heatsink yang sudah saya beri sensor panasnya untuk menyalakan kipas peningin secara otomatis untuk lengkapnya dapat kalian lihat disini dan meter digital yang saya gunakan dengan menggunakan meter 3 kabel kecil dan 2 kabel besar kontrol kipasa saya pindah disini saja lalu saya gabung semua negatif termasuk negatif jack input 12V perhatikan positif meter ke positif negatif meter ke negatif negatif 5V dan 12V saya gabung dan positif 5V gabung dengan positif 12V oke tinggal kuning meter nanti pasang di output positif modul oke kabel merah positif output gabung dengan kabel kuning meter lalu solder di output positif modul perhatikan hasilnya lalu kabel hitam besar meter ke output negatif modul oke setelah kabel hitam meter saya solder ke output negatif modul maka kabel merah modul meter menjadi negatif output agar tidak keranju kabel warna merah pada meter saya ganti dengan kabel warna hitam oke saya ulang positif input 5V ke positif modul ke positif modul positif 12V ke positif modul negatif input 5V ke negatif modul negatif input 12V ke negatif modul begitu juga dengan kabel merah hitam kecil meter ingat jangan sampai terbalik kabel hitam dan satunya lagi kabel merah ke sensor dan outputnya output positif ini kabel kuning meter dan negatif modul output ke kabel hitam besar oke sudah selesai tinggal dirapikan mudah dan murah bukan oke sekian praktek kali ini terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati